Baking soda atau soda kue dikenal sebagai bahan yang serba guna. Bubuk putih yang bersifat basah ini biasa digunakan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan kue maupun roti. Ketika dicampur dengan bahan asam seperti buttermilk atau cuka, baking soda bereaksi menghasilkan karbon dioksida. Yang membantu adonan mengembang dan menjadi ringan serta lembut. Namun, selain dijadikan sebagai campuran adonan pengembang kue maupun roti, baking soda dapat digunakan sebagai pengempuk daging. Apakah benar adanya? Baking soda dapat mengumpukan daging, betul. Jadi baking soda itu memang dapat berfungsi untuk mengumpukan daging. Di baking soda ini, dia itu kan sifatnya basah ya. Jadi baking soda ini dapat meningkatkan pH dari daging tersebut. Yang menyebabkan proteinnya itu akan menjadi empuk seperti itu. Dan mudah hancur. Jadi dagingnya itu bisa menjadi empuk karena baking soda tersebut. Untuk mengumpukan daging dengan baking soda ini ada dua nih caranya. Ada yang melalui dibilas dan direndam seperti itu. Nah, kalau yang untuk dibilas, baking sodanya ini dicampurkan dengan garam seperti itu. Nanti dilumuri, bisa didiamkan di dalam kulkas itu selama satu jam. Setelah itu, bisa dikeluarkan dari dalam kulkas, dibilas oleh air hingga bersih, baru di proses pengolahan lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua, yang direndam ini bisa direndam dengan menggunakan air. Seperti itu. Nah, ini bisa didiamkan selama 30 menit. Ya, 30 menit juga bisa. Ya, seperti itu. Setelah itu, setelah direndam, nanti dicuci. Seperti biasa, dicuci sampai bersih, baru diproses ke pengolahan yang lebih lanjut. Secara umum, baking soda atau natrium bicarbonat bereaksi dengan protein dalam daging. Yang meningkatkan pH dan melemahkan struktur serat. Sehingga, daging menjadi lebih empuk. Ada pun langkah-langkahnya. Campurkan sekitar 1 sendok teh baking soda dan 1 sendok makan garam per 500 gram daging. Setelah itu, balurkan secara rata ke permukaan daging. Diamkan minimal 30 menit hingga 1 jam di dalam kulkas. Bilas daging dengan air bersih sebelum dimasak. Gunakan teknik memasak yang tepat untuk memaksimalkan kematangan dan tekstur daging. Meskipun metode ini efektif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Penggunaan baking soda harus dalam jumlah yang tepat. Terlalu banyak baking soda bisa meninggalkan rasa pahit pada daging dan mengubah tekstur daging menjadi terlalu lembek. Lalu, apakah aman mengempukan daging dengan baking soda? Aman atau tidaknya, ini termasuk atau tergolong aman. Karena salah satu fungsi dari baking soda ini untuk mengumpulkan daging, misalnya seperti itu. Tetapi untuk penggunaannya, jika baking soda ini terlalu banyak digunakan di daging ini, akan mengakibatkan rasanya itu pahit nanti seperti itu di daging tersebut. Sobat IPB, selain menggunakan baking soda, ada beberapa alternatif lain untuk mengempukan daging. Dengan menggunakan buah nanas, cuka, maupun daun pepaya yang mengandung enzim pengempuk daging. Metode ini juga efektif dan memberikan rasa alami pada daging tanpa perlu khawatir tentang efek samping kimia. Sobat IPB, mengempukan daging menggunakan baking soda masih tergolong aman. Asalkan dalam jumlah yang tepat dan cara yang benar. Terima kasih telah menonton!